Kembali di Inspirasi Natal dan kita akan segera memasuki masa Natal dan ini adalah malam Natal bahwa ada banyak hal yang dipersiapkan. Saya kalau di rumah ini sudah masak-masak, berere-ere kemudian bersiap untuk ikut misa atau kebaktian. Untuk Anda sendiri, pesan apa seharusnya dari hal-hal yang kita sudah perbincangkan sejak tadi bahwa kadang komunikasi kita menjadi tidak positif, negatif dan itu akhirnya tidak mengurangi ketegangan atau situasi mungkin dalam kehidupan keluarga atau mungkin pribadi diri sendiri atau mungkin dalam hidup berbangsa kita. Apa yang harusnya kita perjuangkan di malam Natal ini? Oke, besok kita akan meraihkan Natal ya, tanggal 25 Desember yang diraihkan oleh seluruh umat Kristiani. Saya mengajak umat Kristiani untuk merefleksikan Natal di dalam diri kita masing-masing, terutama dalam berkomunikasi. Ketika Tuhan hadir di dalam dunia ini, ketika dia ingin berkomunikasi dengan manusia, dia memberitakan kabar baik. Kabar gembira itu sendiri? Kabar gembira, kabar sukacita. Apakah kita sudah memberikan kabar sukacita itu di dalam komunikasi kita sehari-hari? Atau justru baliknya, ketika kita berkomunikasi dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, atau dengan orang lain yang berbeda pendapat, apakah sudah bisa mendatangkan kebaikan? Apakah bisa memberikan suatu sukacita? Begitu. Saya kalau sejak kecil mungkin di sekolah minggu, dan akhirnya sampai saat ini melihat, kalau kebaktian Natal itu ada drama Natal, bahwa sosok malaikat itu sendiri sangat begitu berkesan. Karena yang lembut hati, kemudian tuturnya baik, apa kemudian mungkin dalam ritual Natal yang akan kita rayakan besok, hal paling simpel, konkret yang bisa kita lakukan apa, Bu Rere? Yang paling simpel ya, jangan sibuk di media sosial mungkin. Mengucapkan sama Natal ke semua. Semua satu, daftar konteks semua, kita lihat, kita ucapin satu-satu, tetapi kita melupakan orang-orang di sekitar kita. Autis di dalam ruangan, istri, suami tidak diingat begitu ya. Bahkan dengan tetangga sekalipun. Begitu ya, karena kita sudah hidup zaman modern, kita melupakan tetangga. Bisa jadikan, itu yang terdekat. Jangan terlalu jauh berbicara, tadi ya media sosial kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mengucapkan selamat, berbagi sukacita oleh orang terdekat kita. Jangan ya tadi sibuk dengan media sosial, melupakan yang ada di sekitar kita. Ada tantangan nih, bahwa kemudian hari-hari ini kita tahu bahwa kehidupan berbangsa kita ini kita temukan juga di sosial media. Ada kelompok-kelompok tertentu yang melarang bahwa kita harusnya menerima ucapan selamat dari teman-teman agama yang lain. Apa kemudian yang bisa membentuk kita agar ucapan selamat, kebahagiaan di hari Natal ini tidak berubah menjadi negatif, Bu Rere? Iya, itu perbedaan ya, dan kita menghargai. Begitu ya, mereka punya pendapat apa kita hargai. Yang penting kita sudah berusaha begitu ya? Yang penting sudah berusaha ya, tadi kan sudah dikatakan bahwa kita mengasih orang lain. Sebenarnya ada satu hal sederhana, begitu ya, yang bisa kita tunggu di sehari-hari. Ketika kita mengalami sesuatu kesusahan di rumah, siapa orang pertama yang bisa menolong kita? Yang pertama kali, bukan orang yang di media sosial, bukan orang yang jauh di sana, tapi orang terdekat kita siapa? Tetangga kita. Tetangga. Dan bisa jadi tetangga kita berbeda. Berbeda agamanya. Memiliki iman yang berbeda gitu ya, kemudian juga di latar belakang yang berbeda. Tetapi yang paling dekat adalah mereka yang bisa menolong kita. Oleh karena saya sarankan, kita berbagi sukacita, kita berbagi kebaikan tentu melalui orang-orang terdekat. Ya, dan kebahagiaan Natal itu akan sangat terasa ketika kita mulai dari lingkungan terkecil kita. Betul. Ibu Dere, terima kasih atas inspirasi Natal. Selamat hari Natal, mulai kita rayakan pada malam hari ini dan besok pagi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi umat manusia yang sedang bergembira dengan kehadiran Yesus sendiri. Sekali lagi terima kasih sudah datang di Berita 1.